Pemirsa Forum Kerukunan Umat Baragama FKUB Jawa Barat menyeroti semakin tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Masyarakat pun dihimbau tak menggelar acara yang dapat menimbulkan kerumunan. Pernyataan FKUB disampaikan menyikapi sejumlah kegiatan yang belakangan digelar oleh beberapa elemen organisasi termasuk acara Mega Mendung yang dihadiri Habib Rizik Sihab. FKUB tak ingin jika acara yang menimbulkan kerumunan bisa menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Menurut Ketua FKUB Jawa Barat, Rafani Ahyar, perkembangan COVID-19 sampai hari ini belum bisa diprediksi waktu berakhirnya pandemi. Konon kabarnya puncak penyebaran diprediksi Desember, apalagi di bulan tersebut terdapat beberapa peristiwa mulai dari Pilkada Serentak, Natal, dan menjelang Tahun Baru. Dengan kondisi tersebut, Rafani menyatakan FKUB mengimbau semua elemen masyarakat, khususnya organisasi keagamaan untuk aktif ikut berpartisipasi semaksimal mungkin dengan cara mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan keagamaan. Situasi ya, perkembangan yang terjadi baik secara nasional maupun Jawa Barat ya. Nah, kami bersepakat bahwa pertama yang menyangkut mengenai perkembangan COVID ya. Jadi FKUB ini punya konsen untuk bekerja membantu pemerintah menangani COVID. Kita tahu bahwa perkembangan COVID ini sampai hari ini kan belum diketahui sampai kafat ya. Bahkan konon kabarnya puncak penyebaran COVID itu pun belum tahu kita. Tapi diprediksi itu Desember. Sedangkan di Desember itu ada beberapa momen kegiatan. Ada Natal, ada Tahun Baru nanti ya, kemudian ada Pilkada. Terlepas dari adanya kelonggaran atau tidak, Rafani berharap kegiatan keagamaan sebisa mungkin tidak menimbulkan kerumunan masa dan tetap mematuhi aturan yang ada dalam mengatasi pandemi COVID-19.